Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita Hidayah Mualaf Channel, channel yang mengedukasi dan menghibur Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu Sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya Kali ini kita akan melanjutkan, akan melanjutkan pembahasan perang Antara PSK dan juga Saipudin Ibrahim melawan Joshua Teo, Pastor Joshua Teo Kita tahu bahwa perseteruan dari dua kelompok ini benar-benar sengit Bahkan melibatkan banyak hal ya, termasuk nama-nama janda-janda Salome Dan juga melibatkan rudal-rudal Jadi ini salah satu perang yang luar biasa dalam satu bulan ini ya Menjadi topik yang sangat menarik tentunya Tetapi disini saya ingin jelasin ya, bagaimana kelanjutannya Jadi kita akan update gitu kan, apa yang sebenarnya terjadi gitu Karena makin kesini, makin gak imbang ini pertarungan Karena kita tahu, seminggu yang lalu, si Joshua Teo Hari Sabtu sih, hari Sabtu kemarin Artinya udah mau seminggu lah, besok jadi seminggu Joshua Teo memberikan serangan yang luar biasa Serangan pukulan pemungkas live selama 4 jam Dan membahas tentang kebejatan mereka semua Jadi dalam 4 jam itu, semua diungkapkan Semua dibahas, semua dijelaskan ya Dan setelah penjelasan itu, selesai gitu Si Udin dan PS Sarah langsung terkapar Tidak bisa ngapan-ngapain lagi ya Bisa saya simpulkan bahwa ini sudah selesai pertarungannya Dan PSK beserta Mbah Udin sudah kalah Sudah selesai, sudah kalah Tetapi yang luar biasanya adalah pukulan pemungkas dari Joshua Teo Saya ingin bilang yang luar biasa itu pukulan pemungkasnya Jadi 6 hari yang lalu, hari Sabtu malam Joshua Teo membuat video tentang Mortal Kombat Pasangan maut, aktor dan aktris bengis Ya dia bilang ya, aktris bengis Yaitu Udin dan juga PSK Jadi hari Sabtu malam diungkapkan semua Mereka berdua itu bagaimana kelakuannya Dan apa yang sebenarnya terjadi Dan saat itu juga Udin buat video Menyatakan bahwa dia sudah kalah Dia bilang tidak sanggup dia melawan Joshua Teo Dia bilang dia sudah tidak sanggup melawan Joshua Teo Dia kibarkan bendera putih Ya teman-teman bisa dengar Bentar ya, saya putarkan Tapi ini agak lemot Ini ya Di sini dia sudah menyerah dia bilang ya Sudah tidak bisa dia lawan Jadi dia bilang sama PSK Atau PS Sarah ya Kamu yang lawan lah Kalau saya sudah tidak sanggup dia bilang ya Saya sudah tidak sanggup untuk melawan Si Joshua Teo itu Itu ajak makan Makan bersama Sama si muka tembok Si siapa namanya Si burungnya ada tai lalatnya Kata kamu Bagaimana Sebuah burung Ya pasti dekat dong Dengan wajah kamu Karena kamu yang Kasih tahu saya Ada burungnya Ada apa namanya Ada tai lalatnya Hati-hati loh Orang yang Ada burungnya Ada tai lalatnya itu Istrinya mati duluan Kata orang Karena burungnya itu burung sakti Bukan burung gereja Burung gereja itu adalah Dulunya adalah burung masjid Burung masjid Karena duluan ada masjid Daripada gereja Islam masuk itu Sudah lama Duluan Islam Sehingga Burung-burung itu dulu burung masjid Tetapi Ketika Di masjid itu ada sunatan masal Nah burung-burung itu pada kaget Dan ngeliat Burung orang saja dipotong Akhirnya Burung masjid ini Kabur ke gereja Karena di gereja Nggak ada sunatan masal Yang mau sunat silakan Yang nggak sunat silakan Kan gitu orang Kristen Ya kalau yang sudah disunat Ya jangan disunat lagi Kalau saya kan Mantan ini Mantan Muslim dulu Sudah disunat Masa disunat lagi Terus Habis dong Kalau JT Ya Suruh ini Suruh mu'alaf aja Suruh mu'alaf dan sunat lagi Karena Keliatannya dia tertarik dengan Ajaran Bang Mamat Ajaran Cabu Luloh Makanya JT itu ya Cabu Luloh Suruh Ini saja Suruh siaran Dengan Tokoh-tokoh itu Karena Dia nggak ini Nggak menunjukkan Mental sebagai Hambat Tuhan Hambat Tuhan Nggak rendah hati Nggak rendah diri Harus rendah hati dong Kalau sudah begini Nggak usah lah dilawan Diam aja Jadi begitu maksudnya Coba di Ini di Volumenya Dinaikin lagi Pastor Sarah Jadi saya sudah Nggak kuat Ngelawan dia Karena Memang dia itu Muka tembok Muka Ya teman-teman Dengar ya Kalau dia sudah Nggak kuat Melawan Si Joshua Tehu Udinnya udah Nggak kuat Itulah dia minta PS Sarah yang melawan PS Sarah yang maju Untuk melawan Joshua Tehu Tapi kita tahu Bahwa sejak Video pemungkas yang ini Teman-teman bisa lihat ya Sejak video pemungkas Yang 6 hari yang lalu Sabtu malam itu ya Pas malam minggu PS Sarah sudah Angkat bendera putih Sudah nyerah Teman-teman bisa lihat Sudah tidak ada Video balasan lagi Yang dibuat oleh PSK Ya bahkan dia sekarang Sudah pensiun dari Youtube Ya sudah memutuskan Berhenti mungkin dari Youtube Karena sebelumnya Dia nggak seperti ini Sebelumnya teman-teman bisa lihat Setiap hari dia ada live Ya karena orang ini Agak lebay gitu kan Dia bisa live Dengan foto-foto Yang entah Gimana-gimana Gaya-gayaan gitu kan Dengan tinggal Maki-maki orang Ya video dia banyak gitu Tinggal maki-maki orang Dia udah jadi satu video Tetapi Sekarang dia pensiun ya Mungkin karena udah ketahuan belangnya Sudah ketahuan sifatnya Dia malu sekarang ya Jadi karena udah malu Nggak berani lagi nge-Youtube Nggak berani lagi menyerang Joshua Tehu Karena memang udah kalah lah Ini udah bener-bener Ditelanjangi Kalau saya bilang ya PSK ini sudah Ditelanjangi habis-habisan Oleh JT Karena sudah ditelanjangi Habis-habisan Ya nggak berani lagi Ya udah nggak berani Mungkin dia sekarang Udah Balik ke habitat aslinya Ya ke pekerjaan aslinya Yaitu menjadi seorang perempuan Tititititititititit Ya mungkin udah mangkal lah Ya kalau sekarang udah mangkal Kerja Secara fisik aja lah Kerja di dunia nyata Jangan lagi di media sosial Karena di media sosial Ya di Youtube Dia udah selesai Udah nggak bisa lagi Udah malu Ya udah malu semalu-malunya Ya dan saya salut dengan JT Dimana setelah video Menghajar orang Dia buat video Merendahkan diri gitu kan Ini adalah penghinan Yang paling tinggi sebenarnya gitu kan Setelah hajar orang Ya setelah hajar orang Sampai benar-benar babak belur Ya terus dia buat video Seakan-akan Maafkan saya Maafkan saya gitu kan Sehingga orang memaklumi Apa yang dia lakukan Ini benar-benar Apa ya Strategi psikologis Yang luar biasa Kalau saya bilang ya Ini bermain psikologis Dengan sangat bagus Dari JT ya Mengatakan saya Tidak sengaja Maafkan saya gitu kan Itu karena saya Terlalu emosi Dengan kalian gitu Jadi ibaratnya Ini seperti seorang Ibu gitu kan Ya Atau seorang ayah Udah mukulin anaknya Udah hukum anaknya Udah hukum dengan sangat berat gitu Tiba-tiba dia bilang Aduh maafkan saya gitu ya Gak sengaja mama Pukul kamu Itulah kamu jangan bandel Jadi anak gitu kan Kalau kamu gak bandel Kan mama gak pukulin kamu Jadi JT melakukan hal itu Setelah dia hajar Kedua orang ini Dia ngomong Ini gara-gara kalian dua Buat saya marah Kalau kalian gak buat saya marah Saya gak akan seperti itu Maafkan saya ya Maafkan saya yang sudah Terlalu emosi kemarin Menghajar kalian Jadi si JT Ya mengambil posisi Bahwa dia tuh Sangat powerful Sangat berkuasa Sama seperti orang tua kita Saat memukul kita Waktu kecil Saat menghukum kita ya Waktu kecil Orang tua kita kan Berada di status Yang benar-benar Gak bisa kita lawan Ya jauh gitu kan Gak mungkin anak yang masih kecil Melawan orang tua Jadi sama JT juga sama Saya terlalu kuat Untuk kalian lawan Jangan kalian lawan lagi Pesan yang begitu Mendalam ya Dari seorang JT Kepada Kedua Orang ini Sehingga Ya selesai Kalau saya bilang Sudah selesai ya PSK Ini gak mungkin muncul lagi Dan Mbah Udin Ya Mbah Udin juga gak akan muncul Membahas JT lagi Karena udah selesai Dia yang kalah Ya udah gak mungkin Kecuali nanti suatu saat Ada orang lain yang menyerang Joshua Tehu Ya ada Oten-oten yang lain Yang menyerang Joshua Tehu Udin akan ikutan Jadi Udin akan Numpang-numpang Ikutan doang Tetapi kalau disuruh Dia yang maju Dia udah gak bisa Ya udah kalah telah Ya kita dengar dulu nih Bagaimana Pukulan penghabisan Dari JT ya Bagaimana dia Bermain dengan Psikologi seorang Ya bermain dengan Kata-katanya Agar menotis orang Dan memaklumi Apa yang dia lakukan ya Ini upaya Supaya Oten-oten maklum Dengan apa yang dia lakukan Jadi Saya salut dengan JT ini ya Dia benar-benar Apa ya Mempertimbangkan Dengan sangat Masa Apa yang harus dia lakukan Jadi dia udah Udah mikirin duluan Apa yang harus dia lakukan Apa yang harus dia katakan Sehingga Bisa dimaklumi Tindakan dia Oleh para Oten-oten lain Jadi memang tujuannya Supaya Oten-oten ini Bisa menerima Apa yang dia lakukan Bagus sih Strategi yang luar biasa Kalau saya bilang Pintar Ya memang jenius Kalau saya bilang Jadi Ya perang psikologis Ini dimenangkan oleh JT Disitu judulnya Saya katakan Ampuni saya Tuhan Yesus Ampuni saya Tuhan Yesus Lalu di baris kedua Warna kuning Saya tulis Maafkan saya Pak Saifuddin Dan Ibu Ayu Maafkan saya Pak Saifuddin Dan Ibu Ayu Lalu baris ketiga Warna hijau Saya tuliskan Maafkan saya Semua umat Tuhan Yesus Dan juga Hamba-hamba Kristus Maafkan saya Oke Sudara ku yang terkasih Saya mau Ajak sudara Kenapa saya menulis Atau membuat thumbnail Seperti ini Dan video khusus Seperti ini Yang berjudul Introspeksi Dan refleksi Pastoral Joshua Itu saya bilang Hati Nurani saya Terusik Padahal Sebenarnya Video kemarin itu Kami sudah Bersepakat Kami sudah Bicarakan Saya dan istri saya Untuk membuat Video klarifikasi Saja Untuk juga Memenuhi permintaan Beberapa kerabat Keluarga besar kami Karena juga Video-video Sudah sampai ke Berbagai penjuru Video hujatan Tentang saya Video Fitna dan Pelecehan Tentang saya Dan keluarga Itu sudah bersebar luas Luar biasa Ya sehingga Setelah cukup lama Berdiam diri Akhirnya kami setuju Untuk buat Video klarifikasi Atau video Bantahan ya Terhadap Semua video-video Sampah Yang Apa namanya Menyudutkan Bahkan Menghancurkan Dan Ya betul-betul Membuat kami Terus sama Keluarga-keluarga ya Merasa terganggu Nah saudara-saudara yang terkasih Cuma Istri saya Nasihatin saya Bahwa Disampaikan saja Secara Soft Sambil Ya Jangan sampai Menyeranglah Kalau bisa Tapi Ya bicara Klarifikasi saja Dan Apa yang perlu dibantah Diberikan bantahannya Dan Lalu kemudian Ajaklah Pak SI untuk Menyudahi semuanya Dengan Baik Ya Kalian sudah tua-tua Saya ingat bahasa istri saya Kalian kan sudah tua-tua Ya Malu dilihat orang Dari bahasa istri saya inilah Makanya saya Akhirnya Ya udah Kita bikin Video Klarifikasi Tadinya Rencana mau buat Judul thumbnail itu Sederhana Seperti yang saya buat di Facebook My My Clarification Ya Klarifikasi saya Ya Sebenarnya begitu saja Judul thumbnailnya saya mau buat My Clarification Ya Tapi entah Tiba-tiba Saya dapatkan Semacam ide-ide yang Muncul tiba-tiba Saya ingat Mortal Kombat Ya Saya ingat Mortal Kombat itu Sebuah Jenis pertarungan gaya bebas Yang tanpa aturan Dan orang-orang yang ikut di dalamnya itu adalah Orang-orang yang punya nafsu membunuh Lalu kemudian menyerbu Semua Kesan apa Semacam Memori saya Tentang video-video yang Menghakimi saya Keluarga saya Lalu saya Dengan mantapnya Membuat Judul Yang kemarin itu Saya Tidak usah sebut lagi Tema besarnya Mortal Kombat Begitu Itu karena Baru belakangan saya sadar Terakhir-terakhir ini Bahkan Sepanjang hari ini saya merenung juga Saya bilang Aduh Ini udah salah ini Ternyata saya Nggak sadar Saya begitu tersakiti Hati saya terluka Dan muncul akar pahit Yang begitu Luar biasa Walaupun saya Berusaha tampil Untuk Apa Tampil damai gitu loh Tampil Tidak Tidak apa Tidak terpengaruh Atau terprovokasi Dengan semua situasi Dan kondisi Dan bahkan saya sudah janji Sama istri saya Saya akan Tenang saja Ya Tapi ternyata Saudara-saudara Ini juga pelajaran buat kita Bahwa Apa namanya Yang namanya Kebencian Akar kepahitan Mungkin dendam Itu bisa Mengendap tanpa kita sadari Dan sewaktu-waktu Dia akan muncul dan mencemarkan Saya alami kemarin itu Saya harus akui jujur Saya begitu marah Emosi sekali Yang tadinya saya cuma Mau bicara untuk Ya Pak Saifudin tidak seperti itu ya Ya saya tidak mencuri Uang MKC Tolong sudah Hila Pak Marilah kita Berbaikan lagi Ya Sebenarnya cuma itu Keinginan saya Buat dan Apa Membantah Apa yang dikatakan Sara Tapi Entah kenapa saya Terbawa Terbawa Arus emosi Berangkali itu yang saya bilang Saya tidak sadar Saya dikuasai dendam kali ya Akar pahit Kebencian Marah Karena keluarga saya Ikut di Obok-obok Ikut di Seret-seret Istri saya Ikut di Aduh Di goreng-goreng Gitu loh Dan Anak saya Kasih laporan Keluarga di daerah Keluarga di kampung Juga Sangat marah Dan Menanyakan Kalau Tidak betul Harus beri klarifikasi Harus beri penjelasan Ya dan saya Katakan Ya udah Itu Itu yang membuat Kemudian Saya buat Video kemarin itu Dengan temanya Mortal Kombat itu Dan Ya terjadilah itu Saya gak bisa tidur Justru Saya bahkan Sangat terganggu Saya minta ampun Saya berdoa sama Tuhan Saya minta ampun Tuhan Saya berjanji akan buat Video Terbuka Ya Ada tiga hal Yang ingin saya kemukakan Pada kesempatan ini Dan ini mungkin tidak akan lama Saya berharap Cuma sebentar saja Akan saya Sampaikan hal ini Yang pertama Kenapa saya Menulis Ampuni saya Tuhan Yesus Karena Ada Sudara-sudara Beberapa ayat firman Tuhan Yang saya langgar Pertama Amsal 25 Ayat 10 Ya Amsal 25 Ayat 10 Sudara-sudara Yang mengatakan Amsal 25 Ayat 9 Dan 10 Ya Itu mengatakan begini Sudara-sudara Belalah Perkaramu Atau saya munculkan saja juga Supaya sudara juga Ikut tahu ya Sebentar ya sudara Sebentar Ini penting juga Supaya sudara belajar Kita sama-sama belajar Amsal 25 Ayat 10 Wow Ini kenapa jadi Susah juga dibuka Alkitabnya Saya supaya Menghemat waktu saja Saya gak persiapkan Dari awal Saya Lanjutkan saja Sudara Amsal 25 Ayat 9 Dan 10 Dalam Alkitab Terjemahan baru Terbitan lembaga Alkitab Indonesia Berkata begini Sudara-sudara Sekali lagi Amsal 25 Ayat 9 Dan 10 Belalah Perkaramu Terhadap Sesamamu itu Tetapi Jangan buka Rahasia orang lain Sekali lagi Firman Tuhan Berkata Belalah Perkaramu Terhadap Sesamamu itu Tetapi Jangan buka Rahasia orang lain Supaya Jangan orang Yang mendengar Engkau Akan Mencemohkan Engkau Dan Umpat Terhadap Engkau Akan tidak Hilang Saya bisa Rasakan itu Saya bisa Rasakan Yang namanya Cemohan Mulai Berdatangan Bukan soal Apa yang saya katakan Pembelaan diri saya Tetapi Saya buka Rahasia orang Saya Tidak boleh Sebenarnya Padahal ulang-ulang Saya banyak Mengejarkan hal itu Belah saja Perkaramu Apa yang kau Perlu Banta Banta Saja Apa yang kau Perlu Jelaskan Jelaskan Saja Dan Seperti Niatmu Untuk Mau Mengajak SI Berdamai Itu Saja Tapi Kemudian Saya Kecolongan Saya Langgar Firman Tuhan Ini Yang Kembali Berbicara Kuat Di dalam Hati Saya Belah Belalah Perkaramu Joshua Tew Terhadap Sesamamu Itu Tetapi Jangan Buka Rahasia Orang Lain Jangan Buka Rahasia Orang Lain Amsel Doplimat 9 Supaya Jangan Orang Yang mendengar Engkau Akan Mencemongkau Dan Umpat Terhadap Engkau Akan Tidak Hilang Yah Ini Yang Orang Bilang Nasi Sudah Jadi Bubur Saya Sudah Terlanjur Melanggar Firman Ini Dan Saya Harus Legowo Untuk Menerima Akibat Dari Pelanggaran Ini Yaitu Cemo Dan Umpat Makian Yah Gak Apa-apa Udahlah Saya Terima Itu Dan Firman Tuhan Yang Kedua Dari Amsal Pasal 10 Sudara Amsal Pasal 10 Ayat 12 Saya Mau Ajak Sudara Lihat Ini Amsal Pasal 10 Ayat 12 Ini Sangat Berbicara Kuat Dikatakan Begini Sudara Kebencian Menimbulkan Pertengkaran Tetapi Kasih Menutupi Segala Pelanggaran Kebencian Menimbulkan Pertengkaran Tetapi Kasih Menutupi Pelanggaran Wow Makanya saya bilang Saya minta ampun Tuhan Yesus Ampuni Saya Tuhan Yesus Mustinya Saya merangkul Seifudin Ibrahim Dengan Kasih Mustinya Saya menegur Dia Dengan Kasih Tapi Ternyata Wujud Yang muncul Adalah Disebabkan Oleh kebencian Yang saya tidak Sadari Saya mulai Membenci Dia Saya sudah Mulai Rasa Marah Yang besar Kecewa Sekali Dan Ternyata Mungkin Ini akar pahit Yang saya harus Selesaikan Saya harus Ambil Waktu khusus Berdoa Mungkin Berpuasa Untuk Melepaskan Diri Dari Yang namanya Sakit hati Akar pahit Kekecewaan Yang mendalam Dendam Mungkin Ampuni Saya Tuhan Ampuni Saya Saya melanggar Firman Saudara Aku yang dikasihi Padahal Ayat yang berhubungan Dengan itu juga Berbicara kuat Yaakobus 5 Ayat 20 Berkata Ketahuilah Bahwa Barang siapa Membuat orang Berdosa Berbalik Dari jalannya Yang sesat Ia akan Menyelamatkan Jiwa orang itu Dari maut Dan menutupi Banyak Dosa Ya Yaakobus 5 Ayat 20 Itu berkata Ketahuilah Bahwa Barang siapa Membuat Orang berdosa Berbalik Dari jalannya Yang sesat Ia akan Menyelamatkan Jiwa orang itu Dari maut Dan menutupi Banyak dosa Saya Teman-teman Sudah dengar ya Bagaimana JT berretorika Saya salut Dengan Joshua Tewini ya Dia pintar Memainkan Emosi Para penontonnya Tapi ini memang Salah satu Kelebihan Yang harus dimiliki Oleh seorang Pendeta Ataupun Pastor ya Karena Yang namanya Pendeta Atau pastor Harus pandai Memainkan Emosi Para penontonnya Para jemaatnya Dia harus tahu Kapan Ya bisa Menyenangkan jemaatnya Kapan harus marah Dengan jemaatnya Kapan ya Harus Mengucap Kata-kata Seperti ini Jadi memang JT ini Profesional Kalau saya bilang Dia ngerti Bagaimana Mengobok-obok Saya bilang Mengobok-obok Emosi Dari para penontonnya Termasuk Bagaimana Menyikapi SI dan juga Si Sarah Ayu Jadi walaupun Sebenarnya JT ini ada di posisi Yang kurang menyenangkan Kurang enak Karena apa? Karena dia juga Banyak Kesalahannya Contoh perselingkuhan Dia dengan janda Salome Dia memang Pernah pelihara Janda Dan lain-lain Banyak sebenarnya Yang bisa digali Dari JT ini Tetapi karena SI dan Si PSK ini Gak punya strategi Kalau saya bilang Orang Kalau waktu perang Dia di atas angin Misalnya Dia datang ke pedang tempur Dengan semangat Merasa bahwa dirinya Lebih superior Daripada musuh Dan musuhnya itu Sadar Kalau dia lebih lemah Tapi mengeksploitasi Sisi lemah dari musuhnya Maka yang kuat ini Akan kalah Yang merasa pede Di awal ini Akan kalah Karena yang lebih lemah Ini tahu Bagaimana memainkan Medan tempur Jadi Joshua Teo Pandey memainkan Medan tempur Dimana dia melihat Emosi dari para penonton Dan juga Tentu saja Channel-channel lainnya Bagaimana akan menggoreng Video ini Itulah dia dekati Dia minta tolong Kepada pihak muslim Dia baik-baikin Padahal dulunya Dia sangat kasar Dengan pihak muslim Dia tahu bahwa kami Akan membantu Mengeksploitasi Sisi Di sisi dari Si Sarah Dan juga Saipudin ya Karena memang Dia pikir Wah Ini cocok gitu Ya Momentnya dapat Apalagi setelah Dia menyuruh orang Menelepon saya Ya Saya bantuin Setelah saya bantuin Kan arah angin berubah Karena teman-teman yang lain Juga ngikut ya Teman-teman yang lain Juga membahas bahwa PSK punya Pengakuan ini Diragukan Jadi JT tahu Kalau ini sudah saatnya Untuk menyerang balik Jadi dalam perang itu Ada momentum Ya teman-teman bisa lihat Dalam setiap pertempuran itu Ada momentum Yang sebelumnya Kamu mungkin hanya bertahan 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 Kamu akan mendapatkan Satu momen Dimana Oh ini udah saatnya kita nyerang Ya Dan saat kita serang Itu kemenangan itu Akan beruntun Jadi dalam perang Memang seperti itu Kalau lagi Arahnya kalah Arahnya bertahan Kita akan kalah-kalah Bertahan-bertahan terus Tapi nanti giliran momentum Kita menyerang Pastikan serangan kita itu Ya langsung Keuluh hati Pertahanan musuh Dan pastikan musuh Sudah tidak bisa Berdiri lagi Ya itu Namanya strategi Dalam Berperang ya Dan termasuk Yang dilakukan oleh JT kepada Saipudin dan PSK Ini benar-benar Maknyus Kalau saya bilang ya Langsung keuluh hati Pertahanan mereka Dan PSK dan Saipudin Langsung tergeletak Langsung tergeletak Setelah tergeletak JT langsung Ambil ya Langkah cepat Dengan membuat video Seakan-akan dia meminta maaf Seakan-akan Dia itu Tidak ingin melakukan hal itu Tidak ingin melakukan itu Ini kenapa? Ini sebagai penutup Kalau saya bilang ya Penutup kemenangan Sehingga PSK dan Saipudin Tidak ada lagi Celah Untuk bisa masuk ke medan tempur Jadi Sengaja ditutup sama JT ya Sengaja ditutup sama JT Kalaupun nanti PSK Sama Saipudin Kuar-kuar lagi Ya maka penonton juga Tidak akan dengan gampang Terima Terutama dari pihak Kristen Dari pihak Kristen Tidak akan gampang menerima Statement atau pernyataan Yang dibuat oleh PSK dan Saipudin Kalau nanti mereka muncul lagi Jadi memang sengaja dilakukan ya Sengaja dibuat oleh si JT ini Saya bilang ini pintar Strategi yang sangat pintar Yang dilakukan oleh JT memang Jadi memang seperti itulah yang terjadi Dan teman-teman bisa saksikan sendiri Bagaimana perang ini Sudah selesai ya Si Sarah Ayu sudah Kalah dan mengakui Bahwa yang dia buat itu Memang fitnahan semua Ya Dan mengakui bahwa dia memang Tidak menari Sama sekali tidak bisa membuat JT itu terangsang ya Dan anunya bisa berdiri Enggak Memang gak ada kemampuan Sampai ke sana Dan Saipudin juga Dengan terang-terangan Sudah katakan Gak mungkin lagi Dia perang dengan JT Kecuali ada orang yang maju Kecuali ada orang lain Yang berani maju Si Saipudin dari belakang Cuma ikut-ikutan Ya dia cuman akan menjadi Orang yang di belakang Nyuruh orang maju Ya Panas-panasin orang lain Untuk maju Kalau dia sendiri Gak mungkin lagi Karena udah selesai Jadi memang pertempuran udah selesai Dan suka tidak suka Bagi pendukung Saipudin ya Bagi Oten-Oten yang mendukung Saipudin Kalian sudah kalah Ya Begitu juga pendukung Si Sarah Ya Kalian sudah kalah telah Dan terimalah Bahwa pastor perempuan kalian ini Gak lebih daripada wanita Yang tanda kutip Punya kelakuan agak jalang Ya Kelakuannya memang agak jalang Seperti yang dibilang oleh Joshua Tehu Jadi terima saja kenyataan itu Dan Ya Kembalilah ke goa Kalau saya bilang ya Kalau udah kalah Ya baliklah ke goa Renungkan nasib kalian Di dalam goa Ya Dan jangan lupa Pintunya ditutup Pintu goanya Jangan lupa ditutup Nanti bahaya Kalau gak ditutup Ya Nanti kalau udah Kalian bisa dapat Sesuatu lagi Untuk melawan JT Baru keluar dari goa Ya Kalau udah bisa Punya sesuatu Amunisi baru Baru nanti kalian suruh orang Buka pintu goanya Mana tahu nanti kalian bisa bangkit Mana tahu kalian akan dikira Tuhan Ya Mana tahu nanti Orang berpikir Wah ternyata PSK dan Saipudin ini adalah Tuhan juga Gitu kan Setelah bangkit dari goa tersebut Ya mungkin itu aja dari saya Makasih buat teman-teman yang udah nyimak Silahkan tulis pendapat kalian Seberapa telak Kekalahan dari PSK dan Saipudin Ibrahim ini ya Makasih buat teman-teman yang udah nyimak Di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di lain kesempatan